Oh, mau ngasih coklat? Sini, sini, sini Sini, sini, sini Eh, lo masuk frame biar istri lo liat, sini Biar lo tau tuh, hatinya serusak lo Ya, dia, dia kalo harian tuh, gak pernah makeup dan gue suka dia gak makeup Begitu bangun tidur, justru dia menor Nah, Wendy waktu tidur, ngigonya makeupin Fanny, bukan Fantad ya Hahaha Hahaha Loh makan di kalembahesan Hahaha Terima kasih Mau ngapain? Mau ngapain? Mau ngapain? Gak usah, gak usah gue wakilin Kan kita belum pernah ketemu namanya siapa Yes Fanny Fanny emang demen yang kayak gini-gini Gini, gini Modelannya Itu gempal manja namanya Ohhhh Sorry nih ya, sebelum kita lanjutin Boleh gini duduk aja Oh iya, kan lu yang berdiri tadi Oh iya, kan lu yang berdiri tadi Lu yang berdiri Seneng banget ada akak lucu Aduh, Kak Kani Kak Fahri Tepuk tangan untuk Fahri, guys Fahri Ini, ngapain lo begini-begini Sekali lagi Sekali lagi Soalnya angin aja dia Angin dialang-alangin Kita akhirnya diundangkan hitam putih Yeah Terima kasih Oh 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 Bukannya Bukannya Kenapa jadi hitam putih? Kalau hitam putih berarti gue Deddy, Fanny, Rico Ceper Bukan, saya bintang tamu Anak kecil yang mandi sama buaya Ini buayanya Luar biay Anak, acara unik-unik Berhubung jarang-jarang soalnya dapet bintang tamu perempuan Ya kita ngebaca tentang Sebentar ya, kok kalian kompak kayaknya Saya tadi kebawah sih Kebawah juga loh Tadi syuting pertama Jam lima udah pada ngantuk Ini jam 10 seger ya Hah? Bisa-bisanya kayak gue ya Semangat-semangat Semangat-semangat Tapi tenang liatnya tampan-tampan Semangat-semangat Oh Apa Beb? Kambil, kambil Apa Beb? Mau ngasih coklat Sini sini Eh Eh Lo masuk frame biar istri lo liat sih Udah nggak Udah nggak Biar lo tau tuh Hatinya serusak lo Pantasan berani Ternyata semuanya tiba-tiba jadi Duda Express ya Ternyata semuanya tiba-tiba jadi Duda Express ya Gak ada Gak ada deh Gak ada Ada ini ya prosesnya Kita ngebahas Emang dari tadi Dari bahasan pun udah gitu Mereka udah Aduh Kenapa Ying? Eh ini pak Nih liat deh Wayang kulit tuh Wayang kulit Biasanya disini ya Iya biasanya disini Udah gini banget Udah ngantuk Terus badan ditekuk begini Gila Siidilah Bener lah aku fanny Ini mata nya segar segar banget Oke ada fanny disini Kita mau ngobrolin masalah Yang mungkin jadi concern gua sebagai laki-laki Lu juga Itu masalah makeup Ehhh pas banget What walk Kan kadang-kadang ada laki-laki Kalo gua nih gua Eh bentar kali ya Masa kita udah ngobrol aja Oh iya, minum minum Kita cheers ya Lihat mata Karena kita bangun kepercayaan dari mata Lihat mata Boleh diulang gak liat mata ya? No Biasanya kalo dari liat mata turun ke hati loh Iya, enggak nih Itu yang dicari Tiba-tiba neselan Masih ada air tapi pak Aku turun ranjang ya Ma adenya ya Ma adenya Kakaknya dia baru tau Masa udah ma adenya Kita ngomongin masalah makeup Kalo gue pribadi, gue tidak suka Perempuan yang Terlalu danan Over Gitu, kadang-kadang Kayak istri gue lah Tampil apa adanya Dia kalo harian tuh Gak pernah makeup Dan gue suka dia gak makeup Cuma kadang-kadang Begitu bangun tidur, justru dia menor Hahahaha Hahahaha Kapan dia makeupnya Mungkin di bantal tuh udah ada bedak Lipstick jadi Udah jadi Udah jadi Kalo engga mungkin Mungkin waktu Kang Wendy waktu tidur Ngigonya makeupin Eh bener Bisa jadi Lihat jari kanannya Kak Fanny liat Udah jangan dibahasin nih Dikerjain bini gue Coba liat dong Coba liat dong Mengkilap Apasih Eh yang berwarna bagus loh Udah Embrace Boleh bun Hahahaha Hei 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 Jatuh Jatuh Dan Ajis Bisa-bisanya merahatin begituan Iya Ya Allah Kan harusnya gajahnya yang diperhatiin ya Iya So tititnya Loh karna keliatan mulu pak Oh iya Kalau jalan Eh perasaan lu gimana di liatin terus Hei 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 Kenceng Kayak pompa air Ngobrol aja lo kedua Ngobrol lo kedua Ngobrol lo kedua Ah bener-bener Nah kembali ke masalah makeup Gue gak suka Emang alhamdulillahnya dapet istri yang memang tidak Tidak apa ya Tidak perlu makeup Maksimal gitu Karena udah Gue lebih nyaman ketika bangun tidur Mukanya sama seperti ketika dia tidak pake makeup Menurut gue tuh enak banget Ketimbang misalkan Perempuan maksain Makeupnya tebel Masalahnya ininya putih ininya itu Ya bener Iya kan Bener Banyak yang kayak gitu Terus pake makeupnya Lu tau lu cabe-cabean aja Tau lu cabe-cabean aja Cuma kan ada yang bener-bener kayak Nah gua gak ngerti nih dari sisi wanita gitu Alasan wanita Memang bener kan Wanita tuh harus berdandan untuk Pasangannya Terutama suaminya Menunjang penampilan lah ya Menunjang penampilan Nah kalo lu sendiri Termasuk orang yang ribet sama makeup Atau yang Yaudah Simpel-simpel aja Simpel Kalo kita berdua sih Vanny Vanny bukan Vantat ya Kesel gue Kesel gue Kesel gue Gak ribet sih Gak ribet sih Paling kan ya Paling kalo aku mau syuting baru aku makeup gitu Kalo engga ya Aku lebih concern sama Kesehatan kulit Jadi kalo kulit kita sehat kan Perempuan lebih pede kan Gak pake makeup Cuma biasanya yang pake makeup tebal bisa jadi Karena dia suka makeup Jadi suka bereksplorasi dengan warna-warna yang macem-macem gitu Atau Kalian emang ngerti nunduk-nunduk Berarti kamu Berarti kamu Berarti kamu Berarti kamu Berarti kamu Loh makan di kalem bahasa Berarti satu lagi Satu kandu suka makeup Satu lagi menurut lu Bisa jadi karena menutupi ya Misalnya ngerasa Wah ini kurang simetris Makanya perlu di makeup tebal Shadingnya harus ditebelin gitu Cowok kan juga ada yang kayak gitu Shadingnya tebal Misalnya wah ini kerasanya miring Berarti yang ini tebal Lebih tebal nih daripada yang ini Gitu Oh cowok ada yang kayak gitu? Ada 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 kan? Ada Ada Kalo lagi di TV kan? Banyak juga yang suka makeup tebal Kalo itu kan memang kebutuhan Supaya di kameranya bagus Menutupi misalkan jerawat Iya Keringet berlebih Ya minyak berlebih Gitu ya Betul Iya Ya saya keringetan Bisa pas ya Kurang maksimal deh Di ini Di cup-cup aja Di cup-cup Cuk bilyat mana? Ini Ini Salah yang biru Tacap Tacap Ya gapapa kalo cowok makeup Pasal gak berlebihan sih Gak masalah ya Namanya juga buat di TV kan Buat kerja Sebatas kerja dong Betas kerja Tapi kan kalo misalkan Ada yang sampe Gak ngapa-ngapain Tapi juga makeup Gitu Mungkin ya Pengangguran gitu Maksudnya Itu aduh aneh sih Ya kan Pengangguran makeup Buat penampilan Iya Buat penampilan Kalo kita ngomongin Depan kamera Mau cewek mau cowok Memang kebutuhannya harus makeup Kecuali kondisi sekarang nih Kadang-kadang Agak menjadi sulit Karena kan kita Misalkan shooting pake face shield Iya Kayak pake makeup tuh Gak terlalu berpengaruh Misalkan buat gua gitu Iya bener Kalo dari suami lu Van Dia suka Yang lu dandan atau engga? Ya suka saya Suaminya 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 Gue takut dia gila bener Habis ini Concern gue Abis minum Este manis enak Oh iya Sugeras Sugeras Suami aku sih Ya suka aku apa adanya pasti Ya kan Mau makeup gak makeup mas Santai dia Santai Karena emang dasarnya aku gak suka makeupan banget Kecuali syuting Jadi dia kalo liat Yang penting kulit tuh gak jerawatan Gak apa gitu Itu udah aman banget sih Oh oke Iya yang penting kesehatan kulit aja gitu Nah biasanya untuk Kan kadang ada wanita yang rela Ya bagus sih niat baiknya adalah Merawat diri Tapi kan kan kadang-kadang gua pernah ngalamin Satu Satu cerita di lokasi syuting gitu Perbincangan Teman main Yang sama-sama Perempuan gitu Eh Gue bisa minum obat ini Buat ngelangsingin badan Iya Tapi efeknya tuh Jantung berdebat-debat Dan segala macem Tapi mereka rela melakukan hal itu Supaya Pasangannya Tidak melirik Orang lain Kayak gitu Gimana kayaknya kalo misalnya Kita mau gimana Kalo dia mau ngelirik lain Ngelirik aja Iya gak? Iya bener 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 Iya Semangat kuat juga Kenapa? Kok mukanya gitu? Emang tuh laki-laki sama Rinda Komedi daerah Komedi daerah Komedi daerah Komedi daerah Iya Ya diharapkannya ya Iya Gak ribet Tapi kita sebagai perempuan Pastinya harus peduli sama penampilan juga Gitu dong Pasti gak Kadang ngelakuin itu tuh Ngelakuin perawatan tubuh bukan semata-mata Buat pasangan juga Pasti kita juga mau keliatan baik di semua orang Dan kita mau keliatan sehat juga dong Oke Jadi kalo dari pasangan juga gak ada tuntutan Bisa jadi sebenernya dalam hati nuntut tapi gak terucap Kalo aku mikirnya gitu ya Jadi kita sebagai pasangan harus saling kayak Wah kayaknya udah agak ini nih kurusin ah gitu Oh saling paham Sebelum ditegur secara halus atau tidak halus Lu akhirnya sadar bahwa ya gua harus Menyiapkan diri gua sebaik-baiknya buat pasangan gua Begitu pun pasangan lu gitu kan Bener Ya gua harapkan gitu juga Ini sama self love Ya Self love dulu Bener Tapi kak Fanny ada insecure nya juga gak sih Ngerasain kan banyak juga mungkin temen-temen cewek yang Urusannya karena Gak makeup nih karena gua insecure nih Karena standarnya cewek cantum tuh seperti ini Iya 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 Dulu tuh insecure banget sama warna kulit Kalo ngomong Dulu sebut orange ya Emangnya dia jersey belanda Ijo Oh ijo Oh ijo Ijo bercanda mulu Mana ada sih bisa hidup logo Nutrisari Iya 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 Yang jadi Yang disebutin... Yang Software Yangdi sebutin tadi Nutrisari Kita pengennya apa? metaph Yang masuk okijellydrings Sebutin aja semua sebutin Kalo lu Jis, lu pengen pasangan lu seperti apa? Gue? Ya Tapi udah ada pasangan ya? Hmmmm Hahaha Aaaaaaah Kalo gue tuh, jadi gini gini Wede 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 Fanny aja yang deket lu, kalian gak usah Kalo gue tuh, ya kalo cewek makeupan atau engga gak masalah Tapi gue paling gak suka cewek yang keluar malem Apalagi terbang di atas pohon Hahaha Gak setan Itu kok enak dong Itu setan Komedi setan Gak harus dijelasin Apa-apa dijelasin Edukasi Ya udah lanjut Kalo gue sih, kalo makeup ya terserah si perempuannya Karena tadi gue bilang, ya lu self love dulu aja Kalo lu ngerasa lu harus dandan, silahkan dandan Kalo gue sih, apa adanya aja sama perempuan Karena buat gue tuh perempuan tuh kayak makanan Oh oke, perempuan makanan Empat sehat Sempurna kamu Hei 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 Sebenernya salah, harusnya kamu sempurna ya Hei Sempurna ya Ya, salah Ya, gak apa-apa Komedi gizi, komedi gizi Aduh, aku lupa lupa Padahal gue juga makeupan, pak Kalo lagi syuting sama kalo lagi Kan suka ada offer-offer yang gak ada makeupnya tuh Gue beli Dia udah mulai bisa sendiri Cuma pake roll yang ngechat itu Gak ada Capek kan, pake beras gitu capek dia Berarti sininya taruhin koran-koran bekas ya Iya Biar gak tumpah Biar gak datas Wah berarti agak beda sama Mami Kan mereka kan dulu kan basicnya Dulu penonton bayaran ya Ami kan udah pindah ya Masih kena Masih kena Jadi si Ami tuh kena mulu sama Pak Wing Jadi gini kalo Ami dulu kan penonton bayaran Tetep kan, walaupun mereka dibalik layar Di belakang layar Mereka tetep harus kayak Ada tuntutan untuk tampil rapi Gue perhatiin Gimana cara pake bedakin Jadi dia beli sendiri Dia minta tolong sama Uying Uying Pakein gue bedak Gue pikir kan di giniin Engga Amoying bedak Taruh di sepatu Di giniin Ya tiga kali empat kali aja gitu Dap Dap Baru rakyat Cendingnya dapet Cendingnya dapet Cendingnya dapet Keumumuan ya Keumumuan Keumumuan Orang dia kalo pake parmuwnya gini Pak Ssss Disamberin 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 Kan Takut bercak Bukan Karena dia gak mau rugi Kalo gini kan Satu Dua Tiga Iya kan kadang-kadang di leher Di tangan Makanya dia Ssss Semua dapet Semua dapet Gitu Pokoknya dia kalo bisa Tester Tester parfum tau kan Iya Itu setahun Harus habis Setahun Setahun Gimana cara Bener-bener iri Mirip ya Eh boleh saya terusin ga? Boleh Boleh Kayaknya engga deh Hehehe Komedi ragu Komedi ragu Komedi ragu Gak pake spon Malah gue gak suka pake spon Brush 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 Bukan Komedi Suasembada Suasembada Anjir Tandang banget Wih Udah lama gue gak denger itu Tahun berapa Suasembada Tahun berapa lahirnya Soalnya gue kenapa beli yang itu Karena kantong mata gue kan Itu ya terlalu besar Terus gue ada bekas dirawat Kan gue emang abis Laser Gitu Perawatan laser juga Laser Tapi kan yang lasernya tuh beda Kita yang tidur Terus dokternya udah siap Terus Heee Mas Lasernya mission impossible ya Terus bolong Bukanya bolong dong Buah-buah Buka berlangkos Tapi hati-hati juga tuh Buat yang punya kantong mata Agak tebel tuh Suka dimasukin belanjaan Oh iya Ditip ya Ditip Kan gak boleh pakai plastik lah Jadi kan udah Kalo orang yang Tiga hari gak tidur aja Lu jalan ke alfamidi Lu gak usah bawa kantong plastik Begitu sampe ngasih langsung diginin Ditulang 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 Baru dimasukin lagi ke mata Itu Lu bawa tas belanja Lu bawa kantong kantong mata Barusan namanya komedi retail Ini acara apaan sih Edukasi Edukasi Iya edukasi Tapi kalo suatu saat Eh kenapa nih Gak gue Satu apa nih Dia emang beneran dah Lu kayak alat tes kamilan lu Sensitif Iya Gua kaget tau Iya iya Kaget aku Hei Wow Kamu gapapa kan? Gapapa Gapapa Simpen lah Ntar kita bedah Baunya dibedah Gua duluan ya Gua ketek gua tetep Kalah Kalah Halnya gua kini pak Biar klien juga ngeliatnya tuh Oh Oh gak Gak ini nih Gak percuma nih Gua bayar lu mahal Emang mahal bayarannya? 300 ribu Kalo makeup 800 ribu Iya 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 Gak gitu lah Berarti Kalo suatu saat Lu ketemu pasangan Tiba-tiba Dia makeupnya Berlebihan Tebel Niat dia sih sebenernya Ya pengen mempercantik diri gitu Lu akan degur atau enggak? Berlebihan sih Paling Gua ini aja kayak Eh Tiup Pernah gak tapi Ketemu sama cewek Atau PDKT sama cewek Yang makeupnya berlebihan Pernah Pernah Terus? Pernah Saya tembak Tembaknya apa? Tern Bukan makeupnya nyamannya Bukan Bikin makhluk luar gedar Enggak lah kalo ketemu ya gak apa-apa sih Karena Gua tuh selalu Ngerasa Kalo dia nyaman Ya gak masalah sih sebenernya Tapi kan kadang-kadang nyaman di dia Tidak nyaman di mata Bisa jadi bener Di mata kita Makan di pinggiran tapi makeupnya tebel Nah Di pinggir jalan gitu makannya Iya Wajar kan Daripada tengah jalan Bukan dong Bukan dong Gak mungkin Gak mungkin Maksudnya Memang semua kan dibikin jalan Gak ada di tengah jalan Iya Gak ada di tengah jalan Yaudah gua salah Ya Gak apa-apa gua Terima gua Sambil touch up boleh gak mas Gitu 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 comedy tol Emang Soalnya kalo misalkan gua anggap Eh kalo dia menor Terus Gua mikirnya Berarti standarnya beda aja Ya gak masalah sih ada perbedaan gitu kan Ya Tapi kalo gua suruh milih Gua tuh lebih seneng cewe yang Gak pake makeup Alami Terus apa lagi? Gak pake baju Terus? Apalagi ya Kalian tau dong ini pikiran gua apa Iya Mau kan Gak pake makeup Gak pake baju Gak pake lama Gak pake lama Gak pake lama Gak pake lama Astagfirullah Komeni patah Kalo lu Lang Gimana? Lu pengen dapet cewe yang seperti apa? Sama sih Maksudnya Gak bisa dong Sama sih Jangan terlalu pake makeup Karena gua ada satu Lu kuat gitu pak Kayak buat Cewe-cewe yang mungkin insecure Sama Cewe-cewe yang Make up Standar makeup Cantik kayak gimana Kayak face it with bare face Pak Jadi lu gak perlu makeup Udah pake bare face aja Muka lu yang sebenarnya Muka seadanya Seadanya aja Karena lu diciptakan kan Udah pake muka itu Gak pake makeup kan Iya betul Cuma kan kadang-kadang sekarang Stereotipnya adalah Misalkan nih Misalkan yang lagi Yang lagi tren adalah Cewe-cewe Korea Ketika Oh bentukan rahangnya harus begitu Harus V Terus pipinya harus bagaimana Hidungnya harus bagaimana Akhirnya Banyak orang juga yang rela untuk operasi Banyak korban karena itu sih Karena kita punya standar kecantikan gitu Pasti kan perempuan jadi ngeliatnya insecure Pasti ada kayak gitu Makanya sekarang Banyak juga nih orang-orang tuh Perempuan-perempuan yang misalnya foto Kalau keliatan selulitnya apa gitu Itu untuk menunjukkan Eh, kita tuh sebenarnya normal loh Kadang kita ngelakuin itu demi Misalnya hanya buat konten Buat nunjukin ke orang Kalau sebenarnya kita tuh perempuan yang normal Bisa perutnya belipet gitu Karena orang yang berotot sekalipun Iya 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 Kamera ke dia aja dong Jangan ke gue Kasani Jangan ke gue Yang liatannya mana ya Gua mau ngerespon Iya Yang berotot sekalipun Ketika mata lu biasa aja Uyung matanya gak akur Suga kurang aja deh Keluar Ceritain yuk Gak ada wih bang bang Gimana? Gimana? Masa gini? Gini bajunya ketat banget Baju kok ketatnya Gak, baju gua habis buat syuting Serius Ya ngombrong-ngombrong udah segala macem Sisaan di box ternyata size S semua Ya mau gak mau Yeay Yeay Biasanya gini Misalnya kulitnya coklat nih Kayak aku gini Ih hitem Terus dibandingin sama yang putih Itu kan secara tidak sadar tuh pasti masukan ke Alang Iya bener Itu bahkan di keluarga sendiri Iya kan Sampai gede akhirnya kayak Wah gue hitem ya Berusaha Fanny pernah loh berusaha kayak suntik vitamin C apa segala macem Cuma ya emang Ternyata ya emang kulitnya kayak gini Sampai ketemu satu dokter tuh ngomong kayak Van lu tuh harus embrace loh Kulit kita tuh beragam Coklat tuh Indonesia Fanny harus bangga Jadi gak muncul kepercayaan diri Karena omongan-omongan orang Ih hitem Ih dekil Misalnya gitu Nah tapi pada saat lu suntik vitamin C Jadi orange Jadi orange Gak gue tanya vitamin C apa Jeruk 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 Orangnya apa Orange Ngeri sari kan Ngeri sari Ngeri sari Ngeri sari Gak tau Ya siapa tau mac Muncul gitu Berapa lama butuh waktu lu untuk bisa Apa ya Menyadari dan mencintai diri sendiri Yes Wah lama sih Mungkin baru akhir-akhir ini kayak Harus mulai percaya diri Lama sih iya Pas kita kuliah juga sempet Ini pemali dia Oh satu kampus Iya jadi kebenernya dosen aku Eh Patah 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 lah Patah 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 Kamu jangan lebih-lebih rektor saya Rektor lagi Lebih tua lagi Satu jurusan Iya jurusannya apa gitu Sik-sikotropika kan Psikologi Psikologi Bisa lagi Loh kan ada pelajar gitu-gitu Ada Ada Penjeluan ada Psikologi kita Justru ini satu kampus kan bini gua sama Fanny Bener Berarti bini gua satu angkatan sama lu dong Oh saya baru inget Jurusan saya itu Psikologi Psikologi Hari ini kita belajar Hari ini kita belajar Buka-buka alaman 12 Berarti butuh waktu lama ya Orang yang paling berperan penting dalam Membangkitkan kembali energi lu untuk sampai ke titik sekarang Pasangan gua sih Laki gua yang sekarang ini Oke Kaya dia kaya Laki lu yang dulu gak? Ada emang? Yang dimuluti aku gak kaya gitu Maksudnya sekarang ini Jadi dia ngomong kaya gitu Laki gua yang sekarang Kalau ngomongin sekarang berarti ada yang? Dulu Dulu Ya dulu mah banyak dong Oh Waktu dipas di kampus Fanny tuh Iya Tiap hari beda-beda yang jemput Keren Ternyata emang taksi Tapi pelat hitam Oh Taraksi bandara Silverbird Oh memperibadi Harganya mana tuh dulu Belum ada Greg Bokar nembak 300 Berarti pasangan lu Berarti pasangan lu yang Membantu lu untuk sampai ke titik Kembali percaya diri Gitu loh Engga lu tuh Lu tuh cakep kok Lu tuh kaya kerjaannya Kurang apa ya Mengkoreksinya tuh Fisik Selalu mengkoreksinya fisik Sampai ketemu titik Wah Ketemu apa? Titik 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 Saya tadi dengaran beda Seperti yang anda pikirkan Ketemu titik Ya itu ketemu titis Ya bener 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 Ya itu ketemu titis Omnya dibelokin Eh silahkan kak Silahkan kak lanjut Ya udah ketemu titik Ya Ketemu titik Ya harus percaya diri Dan harus Mungkin kita menggali tuh Bukan mengkoreksi fisik Tapi Mungkin kita mengkoreksi Kemampuan lah Misalnya kayak evaluasi Oh Berarti coba yang ini coba yang Gak melulu orang tuh ngeliat kita tuh fisik dulu Perempuan kan pasti gitu kan Kayak penampilan dulu Maunya dikoreksi Sampai ngelakuin kayak facial seminggu sekali Mau laser seminggu sekali Juga dibela-belain gitu kayaknya Oh gitu Oh facial seminggu sekali Lase Dibela-belain tuh Dibela-belain Wendy Wendy mau mau unduran Kenapa tiba-tiba excited gila Wendy mau kalau mau unduran Nah Jadi Enggak dong pak Kalau ada yang orang facial Terus juga perawatan Laser Hampir tiap minggu Itu termasuk karakter apa ya? Wedeh Kenapa ga nempel Apalagi kalau cowok itu Masuknya karakter mana itu? Lama-lama gue cekek loh ya Bandel Bandel Kan gue nanya Kau bandel sih Orang gue nanya Emang ada yang seminggu sekali facial juga? Gini 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 Sebener itu Ya kan perawatan penting kan? Ya kan perawatan penting kan? Iya Karena tuh muka Kadang tangan juga Bahkan ada orang tuh yang rela Untuk ngerawat kakinya Aku juga sempet dulu kaki aku tuh LH KAKI AKU Gini 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 Aduh Aduh Ini dia Karena ada scar scar Besok kalo ngumpetin kaki Gak usah pake gini 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 Kaget Gak sih gak seminggu sekali sih Kayak paling Tujuh hari sekali lah Sama Seminggu kan sama dengan tujuh hari Tujuh hari Tujuh dua hari Ini yang paling ngerti ya Oke gimana Seminggu berapa hari? Tujuh Tujuh hari berapa minggu? Satu minggu Bener kalian Kalian bener Apaan sih? Kalian bener kalian Jelas dia orang bener bener Komedis tolong Komedis tolong Komedis tolong Tapi Gak lah gak seminggu sekali apa lu Onter orang orang Bukan si pilih Tapi kalo untuk sebenernya Lebih sering dong Kan segera gitu ya Bukannya di facial ya Iya Kalo cowok kan gampang minum obat jerawat Jerawatan kan masalahnya Iya sama bekas gitu Jerawatan sama bekas Emang Eh gimana lu Sakit juga gue bela-belain mah Beauty is pain bro Nah itu tuh Artinya apa? Beauty is pain Gimana tuh? Apa artinya? Kalo mau cantik tuh kuduk sakit gitu kan Apakah seharus seperti itu? Iya bisa jadi Lu nih sebagai wanita deh Bisa jadi iya sih Bisa jadi iya Buktinya banyak tuh orang Emang laser gak sakit-sakit lo Banget Panas ya Kayak ada bau-bau daging gitu Kebakar Iya Emang sebenernya tuh sate Amang lu diakjai kebakar Gimana lu lu Diapjai Amang lu outdoor Iya 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 Buang makan apa habis ini mas? Tarlah Taaah lah Lacer 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 Apalagi Iya, balik lagi berarti, ya itu beauty spain ya? Iya, ya definisi beauty ini kan nggak punya standar juga harusnya. Itu tuh. Iya, harusnya nggak punya standar, harusnya setiap perempuan tuh bisa menemukannya masing-masing. Menurut aku, aku sih nggak against kalau misalnya orang mau ngelakuin facial, operasi plastik, apapun itu, aku nggak mentang gitu. Selama dia happy, karena pada dasarnya itu kan tidak merubah seseorang dalam diri seseorang. Itu kan hanya sekedar fisiknya aja. Iya, tapi orang itu harus melakukannya dengan kesadaran penuh. Kalau dia mau melakukan ini bukan karena dia pengen menjadi orang lain. Yang nggak sehat itu ketika misalnya operasi plastik yang mau jadi kayak kucing, pernah tahu nggak? Iya kan? Kucing! Iya, yang kayak gini gitu. Tapi berdamai dengan diri sendiri itu penting ya? Penting. Penting banget. Sesimpel kayak gue lah. Gue misalkan nih, gue waktu itu sempat gimbal. Oh iya beneran. Sempat gimbal, terus akhirnya potong rambut, kelihatan botak. Tapi sebelumnya boleh contohin nggak satu gimbalannya kayak gimana Pak? GOMBAL! 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 Terima kasih. GOMBAL! GOMBAL! Terbuai! 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 Terbaik! 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 yaa.. tambah sayang.. apa lu, pada bener-bener berlebihan pada.. tambah sayang.. bener.. bener.. nah sama seperti vany gue merasa sangat insecure oooh.. cowok juga ngerasain tuh ternyata ya sangat karena kan ya rambut kan mahkota kan mau buat cewe mau buat cowok mahkotakan ini ngapain? Ini foto Ketika berdamai dengan diri sendiri Ya udah deh Terima lo bawa otak udah Udah malah lebih Tolong lega Gak peduli juga bentuk Apalagi bentuk kepala gua kan trapezium ya Gak bulet Gak bulet tuh Ada gajulukan gitu ya Di sebelah sini Komplek kali Gajulukan Gajulukan Kuliah Psikologi gak jelukan Gajulukan 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 Akhirnya Gajulukan 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 Akhirnya ya udah Berdamai dengan diri sendiri Membuat diri kita Akhirnya nyaman Dengan kondisi apapun sebenernya Susibel itu Tapi memang bener ya Beauty is pain Menurut gua untuk para wanita Makanya gua Sangat tidak mengajurkan istri gua Kalo pada saat dia Gua pengen Misalkan gua pengen diet Ya oke Asal jangan nyiksa ya Ya Karena tersisa Buat gua melihat pasangan gua Melakukan yang terbaik buat gua Tapi lu sampai harus Kayaknya Gak bisa makan Enak Terus tiba-tiba Sepaneng Karena kurang gula Dan segala macem Karena efeknya ketika dia Sepaneng kurang gula Ya kita juga yang kena Gitu Gitu Daripada RI menjadi masalah Menurut gua ya sudah Gua menerima lu apa adanya Lu menerima gua apa adanya Udah Susibel itu enak Jadi lu juga gak maksain Bunda buat perawatan Sama sekali Luar biaya mahal gitu Sama sekali gak mau Oh Itu kenapa? Pelit 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 Saya udah merasa bangga loh Anda udah mulai makin kurang aja loh Ternyata Kenapa? Pokoknya kita ikut Bu Ayu aja Yes Mantap Gila 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 Jumlah anak gua nya Bu Ayu kan Iya Dia gak punya ATM Iya Iya Enggak punya 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 Iya Kalo rambut gua Maka itu Nah lagi perawatan Nah Oh emang Tipis rambutnya tuh kayak Rambut Coba pegang nih Kayak rambut bayi gitu loh Iya Iya bener Gimana 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 Itu tadi langsung otak loh Emang Tapi Tapi nyoba Coba dulu Cuma pada akhirnya Nyoba nutupin gak? Pakai topi atau pake apa gitu Justru dulu gara-gara pake topi Nah bener Oh Astaga Maksudnya gua setuju dengan Apa gak tau lu Makanya sekarang ketika anak gua Ketika anak gua Kan gua sering pake snap bag Pake topi dan segala macem gitu Snap bag topi Topi Awal-awal Anak gua kayak gua suruh Kamu keren deh pake topi Tapi Terus gua inget bahwa Justru gara-gara gua keseringan pake topi Oksigen kan kurang Terus sinar matahari juga kurang Akhirnya pertumbuhan itu yang Apa Pertumbuhannya jadi terhambat tuh Gara-gara Lembab dan segala macem gitu Ya itu sih sebenernya salah satu faktornya juga Kenapa rambut gua jadinya tipis Berminyak juga pak Kalo serba ketopi itu Nah Ketombe Iya Ketolong Ketopo Wah Ayo kemana kemana ketopo. Ketopopo Ketodong Terakhir 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 iya, iya jahat, man rambut lo ga bakal numbuh yaudahlah dari pada kita emosi ga ga ga, terus dong ga ga, terus dong gaudah oke, kita lanjut lagi baru jam 10 baru jam 10 nah ada, ada, ada wanita ada wanita yang bertanya pada anaknya bukan, itu ada bapak iya, ada pada bapak ada anak, ada anak bertanya pada bapaknya buat apa berlama-lama kuasa bapak jawab saya kan ga puas lah beda server ya beda server nah ada, ada, ada misalkan gini oke, sebelum menikah biasa aja tapi setelah menikah bisa jadi tuntutan bisa juga dia menuntut dirinya sendiri ini kita ngomongin cewek nah tiba-tiba pasangan kalian pengen tampil cantik yang berefek kepada secara finansial karena maunya kan pasti makeupnya misalkan yang mahal yang berkualitas dan segala macem gimana kalian menghadapinya gua udah nyuntuin sikap nih pokoknya gua ya kalo buat istri apa aja engga iya dong apa aja iya dong apa aja iya dong apa aja iya dong emang tau harus bersaudara sama-sama iya iya kalo buat anak baru kalo gue kalo gue kan yang penting anak dulu tapi kalo istri mau penampilan misalnya aku mau ngurusin badan disitu harganya sekali dateng 20 juta gitu dan lu ada duitnya lu mau kasih ga? ke istri? iya tentu aja engga aku bingung aja engga iyalah maksudnya gua juga harus nyanyin istri gua lah kalo gua engga eh sorry ben oh iya gua sama lu beda iya makanya gua bilang gua engga iya bener sih iya bener iya 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 lu omongnya bener iya omongnya juga bener yang salah mereka masih mau nonton tapi kayaknya gapapa ya harusnya gapapa ya langnya kalo istri kita tergantung caranya tergantung caranya kayak gimana lu gimana lang ya maksudnya gak gak mau gua gak usah gua gak nginjirin lu istri gua yaudah terima aja santai aja tonton lu pas udah misalkan udah semakin tua gitu masih ada gua yang mau ama lu terus nah masalahnya dia udah gak mau ama lu gimana tuh bro saya cari tukang makeupnya dong saya kaminin lagi loh apakah lelaki itu gak mau kayak gitu karena gak mau perempuannya keliatan cantik gitu takut nanti keliatan cantik diliriris sama orang lain gak mau istri gua tersiksa siapa tau dia gak tersiksa siapa tau dia happy emang dia pengen kurus iya kan gua tim funny kali ini dari tadi nging tim funny terus misalkan nih misalkan contoh simpelnya aku mau kurus tapi aku mau sedot lemak iya misal misal harus dioperasi dong betul dioperasi sedot sedot lemak tuh gak di belek kayaknya di sedot aja kok dokter eh pake alat pake alat pake alat tapi kalo istri gua ya itu di belek gak sih bunda waktu itu enggak ya apa itu sesar pak nah enggak waktu itu dia ngomong gini nih sampe sampe keinginan dia untuk urus gini biar sekalian di sedot lemaknya di buang lemaknya oh iya tamitak gitu ya iya nah gua ngebayangin walaupun mungkin dia dibius dan segala macem tuh sama kayak ngebayangin aduh ada bagian yang harus di sedot ada bagian yang harus diambil kepikiran ya pak kepikiran takutnya ada efek yang mungkin nanti suatu saat bisa terjadi dan efeknya itu gak baik buat tubuh dia karena kan kadang-kadang hal-hal kayak gitu juga cocok-cocokan bener gak bisa jadi iya maksudnya bisa cocokkan juga dokternya bisa juga cocok-cocokkan treatmentnya takut efek samping lah ya nah yang gua pikirin sih itu sebenernya ini pak gua cerita ini true story ya jadi temen gua juga istrinya eh disini disini sesar nah dia tuh kepikiran maksudnya ntar kalo ini gimana gimana gitu kan cuman yang penting yang paling utama yang penting ibu dan anak tuh sehat gitu aja jadi sesar tuh gak masalah iya memang gak masalah kalo lu kepikiran ntar ini gimana ini segala macem waktu itu temen gua gua kasih saran sih ntar kalo bu Ayu lahirin terus lu kepikiran lu ikut gua party kita ku party ku malapak ku party? ngapain party? biar ngak kepikiran oh itu salah ya salah dong kalo ini gak ada penjelasannya ya maksudnya sebenernya, sebenernya sih kalo buat gue intinya adalah kadang-kadang gue bilang sama istri gue adalah yaudah lu kalo mau kurus alami aja olahraga, makan yang bener, makan yang bener dan segala macem kadang-kadang dia makan yang gimana pak? enggak dong, enggak dong wede, oh 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 iya lucu banget deh kamu bentar, bentar alam belum selesai belum selesai telat telat tadi aku kena muka, lagi ngobrol gak enak untung masih jauh ya emang dia slow mo pak iya slow mo yang penting gak menyiksa diri aja iya bener karena gue takutnya ketika apakah hal-hal seperti itu bisa menyebabkan wanita enggak edit enggak dong apakah dia nanya iya bukan, gue bertanya ke vany gue bertanya ke vany kaget beneran lanjing kayak gini mak karena itu rebutan enggak, 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 enggak enggak, enggak, enggak enggak, 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 enggak enggak, 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 enggak terutama pasangan dia kan, pasti dong, ada advancement wah, gua cantik nih dan itu gua akan menjadi hal yang addict enggak sih nah, yang gue takutkan itu terjadi ketika misalkan wanita membacantik dirinya udah dapet nih sed, sedot tiba-tiba dia salah pola makan salah pola hidup dan segala macam gendut lagi Banyak banget kan juga artis yang kayak gitu abis sedut lemak terus berapa tahun dia gemuk lagi Gemuk lagi, dia sikat lagi Terus kan akhirnya jadi kayak... Jatuhnya kebutuhannya Kekurangan terus kan Jadi yang perhatiin jangan kekurangannya pak Terusnya kebaikannya Karena kalo ngomongin kurang, akan kurang terus Tapi kalo baik, baik terus kan enak didengar Siapa ini? Oh yang bener kayak kenanya gitu ya Kok agak aneh? Sama sesimpel kayak misalkan gue sama ngeliat kalo misalkan kita main di Dovan Udah bayar mahal, udah ngantri-ngantri Bikin jantungan Buat gua ya buat gua Gak batu doang Nah makanya ini menurut gue Jadi ya apa adanya aja sih menurut gue Betul Taduh lagi minum Minum, iya kita tungguin deh Nempel nih Ya udah lah Sekarang kami punya game Vani kita mau main games Cari kepanjangan dari kata yang disebutkan sama swagger yang ada di studio Contohin dong pak Wendy Ya Allah lu dong sekali-kali Ya Allah lu dong sekali-kali Mau siapa? Ya iya tapi sekali-sekali lah lu Enggak-enggak Enggak-enggak Enggak Contohin kayak muda-muda Enggak makan kayak gini Motor Motor Udah monyong jontor Misalkan gitu Misalkan gitu Lucu ya tapi? Iya Kalo lucu di jepit Kalo gak lucu di jepit Kalo gak lucu di jepit Tapi kalo lucu semua Kita ngejepit yang kasih pertanyaan Oke Kata-katanya dari mana? Dari Ini dari mereka Kalian siapa sih dari mereka ya? Beli dulu Oh 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 Baru kamu juga ngeliat gerbanga doang Hari ini kampus ya Silahkan Makeup Iya 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 Temanya makeup bener Makeup? Ya Iya Bebas Lipgloss 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 Ha? Lipgloss tuh yang Lipstick Iya Yang pilih bahasanya Lipgloss Senyumanku Hehehehe 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 Bahasanya di sini Lalu lima Apaan? Liat di pengontor saya tendang nih Lian Lipgloss Lima Lima apaan? Dia ngitung Ntar dia nunjuk Cavani terakhir biasanya Ah jadi gak seri ini gak kepikiran nih oh lipgloss yuk gua bener gua udah benerin loh dari mi anjiiiinnn lipgloss ya 5 4 3 lipgloss ini tuh situasi yang terjadi sama badan gua lipgloss lipgloss mulai ngebebanin loh mi liat aja kurang ya kurang ya kurang gila dia bilang boleh boleh pahyu anjing aduh tadi apaan tuh ah jadi ama gua lu kagak ngitung miya sekarang lu ngitung miya aduh lipgloss itu seperti biji lipgloss agak nyelip gak bisa molos hahaha hahaha aduh kalo malem juga penih iya bener nih lipgloss ini dibenci banget sama kepolisian akhirnya tuh lipglossnya 50 gram lolos wooooooow tepok 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 uuuuuh di benci aku gak bisa deh kayaknya kamu bisa bisa kan bisa 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 tungguin kan ditungguin kan baso oke berhubung berhubung ambon bilang ditungguin berarti ambon yang harus menjawab menggantikan funny kalo ambon bisa jawab ambon yang di jepit kalo tidak bisa ambon yang di jepit demi gak money loh 5 lipgloss pakai micnya pakai micnya gak ada gak ada itu dua aduh lipgloss ayo lipgloss ayo 4 3 lipgloss ada tapi pakai micnya iya ada iya ada si Ami mukanya kayak warga bikin di bottom iya ada iya ada iya ada iya ada yang mukanya samping liputan dudang longsor heee siapa? gak lo bisa jawab iya ada ada gue emang dendam sama Ami aduh 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 Kak Fanny kamu jangan nunduk mas Angina harus tegang amik diri tapi gak ada belakang harus di bagian tubuhnya dia iya di rambut gak boleh jangan dong kasihan kasihan hahaha hahaha aduh nyelip digorong-gorong bos nah kan bisa itu bisa itu bisa gue sekali lagi berarti lagi oh gak udah kasihan ah komedi salah duduk komedi salah duduk selanjutnya senjalutnya wahyu kenapa kamu wahyu 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 emang masih belum penjol itu lu masih ngumpet ya wahyu gimana komedi komedi gak tau tuh bedak 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 nah bagus iya oke ini kalo kondisi ketika kita nyium tangannya Andis bedak berasa daki hahaha 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 deket tau bukanya bukan somong eh bukan somong dia deg-degan ya anjing kena nih hahaha dia tuh deg-degan dia tuh deg-degan dia tuh deg-degan wahyu wahyu harus lucu gak sih harus nah nanti aku kasih tau whatsappnya berapa whatsappnya eh nih eh mana ya ini disini ada hahaha hahaha ayo yuk 5 4 3 2 1 ih bedak hahaha bedak ini untuk orang sumatera utara ah penyebutannya jadi bedak iya ini situasi yang gak enak ketika kita sedang membuang karena bedak adalah bedaknya dangang hahaha 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 ngapain berak lagi sakit leher lagi sakit leher bedak kedangang bedak kedangang bedak kedangang bedak kedangang bedak kedangang ini tuh niatnya cowok-cowok hidongbelang nih dia mau open B.O hahaha tapi malah gak jadi malah ketawa-tawa mulu karena bedaknya ini adalah bertemu dongdot kocak hahaha 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 hahahaha okay aduh aduh haduh benuh he he babani lu masih 15 tahun bu u bedak ini benuh bener benuh enggak benuh benuh enggak lew Ih, sini, diam, diam, sini, paketin, 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 sini. Ih, biarin gue lah, lo kampanye maunya gue. Acaranya nonton sini. Itu bener. Iya, iya, iya. Apa katanya? Apa katanya? Apa katanya? Nggak lucu. Ayo dong. Ayo. Ayo. Bersama dengan aku saja. Lah kok sama? Oh sama ya. Ayo dong. Ayo dong. Aduh. Dia pengen dicepit. Dia pengen dicepit. Dia pengen dicepit. Nggak ada. Iya, iya, iya. Katanya bedak. Bersama dengan aku saja. Lihat tugasnya kapani kita aja udah. Dika gila, ayo gila. Yes, gila gila gitu loh. Ayo gila. Ayo gila. Ayo gila. Ayo gila. Ayo gila. Ayo gila. Kok banyak? Udah dua. Udah dua. Kenan, kenan. Eh kok, kan kita satu, dua, tiga, empat. Itu kok satu, dua, tiga, empat, lima. Eh, disana. Ih, ih, ih. Itu bayangan atau? Bayangan, bayangan. Berarti di ruangan ini ada sedan. Iya, sedang. Sedang gede banget. Sedang gede banget. Gede banget. Gede banget. Gede banget. Satu lagi. Blor. Menor. 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 Aduh. 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 Menor. Aduh. 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 Oke boleh, boleh. Boleh, boleh. Buat, buat kamu apa sih? Yes. Bose. Tolong diingat. Kita semua miskin. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Macam. Nampak tanah. Nampak tanah. Gue batu ginja. Aduh belain Batu ginjal penyakit Astaga Jual penyakit aja Jual penyakit Jual tuh ginjal jual batu Aduh Penyakit Ah lu Beser banget lu Bukan batu ginjal Bukan batu ginjal Kalau dua laku tuh Tolongin ya Menor Jadi ini ceritanya ayam-ayam lagi pada nongkrong Terus ada yang ngomong satu Eh Menor Mendadak pengen betelor Terima kasih ya temen-temen Makasih ya temen-temen Menor ya Menor ya Ini itu kerjaannya anak kecil Kalau sore-sore naik sepeda Terus dia kayak gayanya kayak pembalap Karena ini Menor adalah Merasa naik motor Menor Selamat Selamat Menor 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 ini Menor بتidanyi Menor Mesi Menar Vic Menor Menar Men преступ yaaah udah mak udah lo ngomong bayi bilang udah hahaha hahaha itu diwakilin hahaha namanya anak kecil kita main-main ini kamu baru punya tangan pak baru punya tangan aduh namanya anak kecil pesan lu vani buat para wanita-wanita di luaran sana yang mungkin pernah merasa insecure atau sampai sekarang masih merasa insecure ya buat semua cewek-cewek kita gak punya standar kecantikan kalian bisa definisiin sendiri gak perlu ngerasa khawatir gak perlu harus menyamakan diri dengan orang lain atau yang ada di sosial media tetep gali percaya diri walaupun mungkin ada sebagian dari kalian yang ngerasa percaya dirinya udah dihancurin duluan bahkan di keluarga inti gitu ya dari mungkin orang-orang yang kalian harapkan bisa mensupport kalian tapi kalian harus temuin lagi percaya diri gali kemampuan mungkin evaluasi diri hal lain tapi gak perlu fisiknya gitu dan ingat satu hal cantik itu bukan dari luar tapi dari dah jamur selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih